KPK pamerkan deretan tas mewah sitaan Rafael dari Dior hingga Hermes. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memamerkan barang sitaan tersangka penerimaan gratifikasi Rafael Aluntrisambodo. Terlihat uang tunai dan sederetan tas mewah bermerek yang berhasil di sita Kalpaka saat penggeledahannya di kediaman Rafael Aluntrisambodo di Jakarta Selatan. Terdapat tas bermerek di antaranya Christian Dior Potubo, Chanel, Hermes Birkin, dan Louis Vuitton. Harga tas tersebut diketahui berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Wadidam, mantat tuh, bagi mimin satu dong, colet KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan pejabat di Christian Pajak Rafael Aluntrisambodo selama 20 hari pertama hingga 23 April tahun 2023. Ujar Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers di kantarnya. Untuk kepentingan penyidikan tersangka Rafael Aluntrisambodo dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini 3 April tahun 2023 sampai dengan 23 April tahun 2023 di Rutan Negara KPK pada Gedung, Marah Putih, Jakarta, Senin 3 April. Rafal ditahan usai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi selama sekitar 6,5 jam. Mantan kepala bagian umum di Christian Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II itu diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Kasus ini terungkap setelah kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Putra Rafael yaitu Mario Dendisatrio Santer diperbincangkan. Penetapan tersangka, Rafael termuat dalam surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik pertanggal 27 Maret tahun 2023. Rafael disangkakan melanggar pasal 12 Bita Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UTI PIKOR. Di sisi lain, Rafael mengaku tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan, Rafael mengaku dijadikan target operasi akibat kasus dugaan penganiayaan yang menjerat puterannya terungkap. Rafael mengatakan, saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi atau tindakan HTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi, hidup saya sebenarnya selama ini berjalan baik-baik saja. Halah batut mali, maling mana ada yang naku. Ujarnya, saya menjadi target, tadi saya sampaikan mungkin karena tekanan publik terhadap KPK, sehingga KPK harus melakukan tindakan kepada saya. Bilah diri terus, sampai mampus. Terima kasih telah menonton!